Bikinlah kesempatan untuk dengar firman, bikinlah kesempatan untuk ketemu firman. Bareng kok dia turut bekerja kok. Orang Samaria yang baik hati itu cuma Tuhan Yesus kok. Shalom semua, selamat sore. Saya juga terima kasih diberi kepercayaan, diberi kesempatan boleh hadir ya. Ini kali ketiga saya hadir, saudaraku di gereja Victoria. Berdoa setiap kali datang bagi apa firman yang di sharingkan boleh memberkati. Di jemaat, tadi pagi saya bicara tentang dasar yang harus diperhatikan. Ya gara-gara lihat depan sudah mulai bikin fondasi sebabnya, saudaraku ya. Jadi saya share tentang akar, tentang dasar, tentang fondasi yang harus kuat. Supaya Tuhan boleh mempercayakan sebentar ke depan banyak hal yang ditumbuhkan Tuhan di sana. Banyak hal yang dibangun Tuhan di sana dan gak pernah pulih bakal roboh. Harus tetap tangguh di dalam Tuhan. Nah salah satu poin membangun fondasi yang benar adalah percaya Yesus ngalami Kristus secara pribadi. Dan terus membangun keintiman dengan Tuhan. Salah satu poin yang saya kupas dari membangun keintiman adalah dengar firman, lakukan. Dengar firman, kerjakan. Karena setiap kali kita mendengar firman dan mentaatinya, kata Matius setuju. Kamu seperti orang yang bijaksana, yang membangun rumahmu di atas batu karang yang teguh. Satu kali datang hujan seperti sekarang melanda, badai menerpa, banjir menyerang. Rumah yang kamu bangun tidak pernah bakal roboh buat selama-lamanya. Makanya ini poin penting yang saya mau bagikan lebih lanjut. Jadi mestinya sharing dua kali ini pagi dan sore berkesinambungan ini. Karena memang menjadi pelaku firman, itu yang lebih sangat diharapkan Tuhan, dinantikan Tuhan dengan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Kekristenan jadi kehilangan artinya kalau cuma isinya acara, nyanyi-nyanyi, 45 menit nyembak Tuhan, muci Tuhan, lompat-lompat, denger kotba. Apalagi cari pengkotbanya yang enak buat coping kita sendiri, Saudara ku ya, telinga kita sendiri. Begitu rada keras jangan diundang lagi Pak, kayaknya kotbanya gak asik, Saudara ku ya. Waduh, Saudara ku yang begituan, itu bukan yang diharapkan Tuhan. Makanya esensi kekristenan yang dinantikan Tuhan selalu dilanjutkan dengan jadi pelaku kehendaknya. Jadi pelaku firman. Mari kita baca ayatnya di Lukas 11 ayat 28. Injil Lukas 11 ayat 28. Kali yang ketiga saya datang saya bicara hal yang basic ini, hal yang sangat mendasar di dalam kekristenan kita. Mari kita belajar Lukas 11 ayat yang ke-28. Tuhan Yesus berkata, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang, bukan yang punya uang banyak ternyata, Saudara ku. Sebagian pikir kalau gak punya uang menderita, punya uang banyak belum tentu bahagia. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Terjemahan yang lain bukan pakai kata keep it, tetapi do it. Saudara ku lakukan firman itu. Itu ternyata orang yang berbahagia. Matius 7, orang yang dengar firman dan melakukan, he is a wise man. Dia orang yang bijaksana. Yang mendirikan rumahnya di atas batu karang dan tidak pernah terontokkan. Wow, ini firman Tuhan sendiri yang ngomong. Bahwa true happiness itu punya kesempatan dengar dan punya niat melakukannya, Saudara ku. Itu true happiness, serius. Tanam firman ini sampai meremah dalam hidup kita. Bahwa kebahagiaan yang sejati kita dapat kesempatan dengan firman. Makanya kalau ini yang anda dan saya kejar, bikinlah kesempatan untuk dengar firman. Bikinlah kesempatan untuk ketemu firman. Dan lengkapi lebih lanjut dengan lanjutkan jadi pelaku firman. Nah nyampe poin ini, satu rekan yang saya muridkan di komunitas saya langsung intrupsi. Masalahnya kau pram, jadi pelaku firman itu berat kok. Tidak gampang kok, susah kok. Begitu satu ngomong demikian, yang lain nyeletuk. Salah bro, jadi pelaku firman bukan susah. Loh, gampang menurutmu. Bukan, susah banget bro, Saudara ku. Bukan cuma susah. Karena rekan ini melanjutkan. Kan kita baca di kitab wahyu. Firman Tuhan itu ternyata kalau cuma di mulut terasa manis. Tapi coba nyampe sampai perut karena dikunyah, karena dicerna, pahit bro, Saudara ku. Ya, makanya rekan saya ini berkata bahwa jadi pelaku firman itu bukan cuma susah. Salah, tetapi yang betul susah sekali. Susah bingit, Saudara ku ya. Itu yang dia katakan. Makanya jadi diskusilah kita di meja makan, di meja kopi itu. Kalau begitu kita semua terancam, tidak berbahagia dong. Karena Alkitab punya konsep, Yesus punya konsep yang berbahagia. Siapa tadi? Mereka yang dengar firman dan yang melakukannya. Keep it, memeliharanya. Do it, mengerjakannya. Itu orang yang berbahagia. Kalau begitu, kalau kita punya statement yang sama, jadi pelaku firman itu bukan cuma susah. Tapi susah banget kita terancam menjadi orang-orang yang tidak berbahagia. Nah, waktu ngobrol seperti itu saya ingat ayat yang kedua ini. Yuk kita lihat. Satu Yohanes, pasalnya yang kelima. Ayatnya yang ketiga. Mari kita lihat ayat yang kedua ini. Harapan saya setelah dengar kebenaran ini, jemaat gereja Victoria Surabaya jadi sangat kecanduan. Dengar firman. Membuat waktu untuk dapat firman. Bahkan punya keputusan dan niat melanjutkannya jadi pelaku firman. Karena jemaat Victoria harus seperti yang Tuhan dambakan, punya kebahagiaan yang sejati. Wow. Coba kita lihat satu Yohanes 5 ayat yang ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah. Yaitu, bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Wah cinta kepada Tuhan itu bukan kemana-mana nenteng Alkitab. Stress itu beberapa orang saudara. Kemana-mana nenteng Alkitab gak pernah dibaca apalagi dilakukan, cuman dibawa tok saudara kok. Maksud saya kan Alkitab ada di gadget kita hari ini. Kita bawa kemana-mana orang tau diwocok saudara gue. Aduh males membaca saudaraku. Begitu membaca gak mau dilakukan. Nawar-nawar kok susah lah ya apalagi. Nah ini Yohanes punya statement yang mengganggu saya dengan obrolan teman-teman ini. Karena Yohanes berkata begini, kalau kamu cinta Tuhan selalu ditandai dengan kamu jadi pelaku perintah-perintahnya, firmannya. Lalu Yohanes punya statement ini, mengakhiri ayat ini. Perintah-perintahnya itu, ada amen saudara-saudara? Wah kayaknya melanggar realita loh ayat ini saudaraku ya. Coba ketika saudara punya disakiti orang, tonton denger firman ampuni musuhmu. Bisa ngomong ayat ini? Firmanmu tidak berat? Nah saya pakai bahasanya Bapak kembali tadi pakai pret. Katanya saudaraku ya. Habis dicia orang, sekian miliar, sekian triliun. Tau-tau ketemu yang ngeciak, terus denger firman, sapalah, hendaklah kau saling mendahului dalam memberi hormat. Kok ayatnya bukan saling mendahului nonjok? Saudaraku ya. Ngeplak jambak, saudaraku ngerawuk, saudaraku. Tapi memberi hormat. Makanya waktu ayat ini muncul saya bilang, saya diskusi sama teman-teman yang duduk di meja dengan saya. Kita kan sepakat jadi pelaku firman memang gak mudah, berat. Karena firman itu begitu dicerna, nyampe perut pahit ya. Di mulut to amen-amen, saudaraku ya. Begitu dilakukan motyar, saudaraku ya. Lalu aku tuh buka ayat ini. Ini kayaknya Yohanes, lihat dari angle mana ya, sampai dia punya statement ini ya. Dan kalau ini jadi firman Allah buat kita, firmanmu itulah kebenaran. Jadi saya tergelitik, yuk-yuk kita pulang, kita renungkan kenapa Yohanes bisa punya tulisan ini. Kalau kamu cinta Tuhan, kamu akan lakukan perintahnya. Kamu akan lakukan firmannya. Kamu akan tuntaskan kehendak dan rencananya dalam hidupmu. Itu tanda orang yang mencintai Tuhan. Bukan sekedar lagunya di mobil lagu rohani, di kamar lagu rohani, belum tentu, saudaraku ya. Semoga orang yang cinta Tuhan memang suka memuji Tuhan, tapi yang suka nyanyi-nyanyi, belum tentu cinta Tuhan, saudaraku. Tadi tuh, ada orang kalau sudah kepepet, bisa kebaktian wanita, dia pria tetap datang loh, saudaraku ya. Karena stres, saudaraku, dengan masalahnya. Nah itu tadi pagi sharingnya Pak Gembala, saudara. Saya kebaktian kaum remaja, malah bukan anaknya, dia yang nongol Pak, stres tingkat tinggi, saudaraku. Jadi, orang yang cinta Tuhan tuh tandanya ini, jadi pelaku firman, pelaku kehendaknya. Tapi yang menggelitik, itu loh, Yohanes punya kalimat terakhir. Eh teman-teman, dia bilang, perintah-perintahnya itu gak berat kok. Padahal, kita seperti rekan-rekan saya punya statement, bukan berat Pak. Berat banget Pak, saudaraku ya. Ini Yohanes maksudnya berat banget, atau muda, atau enak, atau firmannya. Saya yakin, Yohanes nulis ini bukan berat bingit. Bukan, saudaraku. Tapi perintah-perintahnya itu, pasti bisa kau kerjakan. Tapi sekaligus, saya pulang, saya bilang kita PR-nya, ngerenungkan, apa yang dilihat Yohanes sampai punya statement, seperti ini yang akhirnya jadi firman Allah buat kita. Saya tahu ini pasti firman Tuhan, yang dia mau ungkapkan buat kita. Lama banget kita merenungkan, dari sisi mana dia bisa melakukan perintahnya, itu gak berat ya. Sampai saya ketemu ayat, yang sangat-sangat biasa kita hafalkan. Yuk kita lihat ayat yang ketiga kita hari ini. Lukas, pasalnya yang ke enam belas. Bacalah ayat yang terakhir. Maaf, Lukas terakhir itu, oh Markus 16, bukan Lukas. Lukas 16 ayat 20, saudara, bukan Lukas, tapi Markus 16 ayat 20. Maaf. Markus 16 ayat yang ke-20. Inilah perikub sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan sebelum dia naik ke sorga, dia berikan amanat agung kepada murid-muridnya. Yang kalimatnya, pergilah, beritakanlah injilku kepada segala bangsa. Lalu muridkan mereka, baptis mereka dalam nama Bapak, Putra, dan anak, dan roh kudus. Lalu ajar mereka melakukan seluruh kehendakku. Nah itu perintah. Great Commission itu ya, perintah agung, amanat agung dari Tuhan. Kamu pergi beritakan injil. Nah begitu Yesus naik ke sorga, ini yang ditulis ayat 20. Mereka pun pergilah. Berarti mereka murid-murid menjadi pelaku firman. Disuruh pergi ya pergi. Disuruh beritakan injil, mereka pun pergilah memberitakan injil ke segala penjuru. Taat. Dan ini kata yang membuka wacana saya. Dan Tuhan, apa kata Alkitab? Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara, ayat ini kan kita kenal ya. Kemarin waktu saya membaca ayat ini gara-gara terusik dengan satu Yohanes lima ayat yang ketiga yang ditulis Yohanes. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Dari mana dia lihat, jadi melakukan perintahnya itu gampang. Kan susah saudara. Susah sekali. Kenapa Yohanes bisa tulis perintahnya enggak berat? Ayat inilah yang menolong saya kemarin. Dia bilang perang. Teman-teman dan banyak orang umatku mengatakan bahwa melakukan firmanku itu berat. Karena mereka punya paradigma. Kalau terima perintah, mereka yakin mereka lah yang mengerjakan perintah itu dari A sampai Z-nya. Mereka lupa kalau aku ngasih perintah, bukan gitu. Aku berfirman, mereka mau melakukan. Aku janji barengin mereka mengerjakan firmanku itu. Itu kata Tuhan turut bekerja. Meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Artinya gini, begitu lo mau melakukan perintahku, aku janji barengin kamu. Bersamaku kamu akan tuntaskan aku yang mau itu. Nah kita punya paradigma, kalau terima perintah, kitalah yang mengerjakan perintah itu A sampai Z-nya. Contoh-contoh. Begitu ada suami bilang ke istrinya, Ma, bikinin kopi Ma. Habis ngomong gitu, suaminya tetap di kursi, di sofa. Saudara-saudara ya. Istrinya yang bilang, oke, dia cirunkan cangkir, dia masak air, dia turunkan kopi dan gulanya, lalu lihat airnya mendidih, diudukan, dan sebelum diaduk, dikasih cyanida. Saudara-saudara ya. Jengkel, emangnya lo tok yang pengen kopi, saudara. Tapi lihat-lihat, begitu kita memerintah, kita habis memerintah duduk diam di kursi kita. Duduk manis di tempat tidur kita. Kita nunggu yang kita perintah untuk istri kita, atau anak kita, atau simbak yang bekerja sebagai asisten di rumah kita, yang mengerjakan sampai selesainya. Sampai tau-tau, ini suamiku kopinya, ini Tuhan kopinya, dan kita tinggal minum. Paradigma itulah yang selama ini ada di benak kita. Sampai kita punya pengertian melakukan firman susah. Karena Tuhan enaknya cuma merintah, lalu kita yang ngerjakan semuanya. Sakit tau, capek tau, berat tau. Padahal Tuhan kita enggak gitu. Coba lihat ayat ini. Dia baru memerintahkan, murid-muridnya pergi memberitakan injil. Lalu murid-muridnya, siap Tuhan, mereka pergi memberitakan injil. Terus keluar kata ini, aku barengin kamu ya nak. Aku menyertai kamu, dan turut bekerja, dengan niatmu melakukan firmanku. Sampai apa yang aku kehendaki, kita selesaikan bersama-sama. Jadi saya punya paradigma, kalau Tuhan sampai bilang, pram, bikin kopi. Saya masak air, Tuhan nurunkan cangkir. Saya naruh kopi, Tuhan naruh krimnya, krimernya, gulanya. Wow. Kita ngaduk, Tuhan siapin lepeknya, supaya diangkatnya enak. Saudara ko, bahkan bila perlu bersama, nyampe di mejanya Tuhan, dia bilang, thank you ya, together, we finish it. Bersama kita selesaikan ini. Ini paradigma yang dilihat, Yohanes rupanya. Eh, keliru kalau kamu bilang, menjadi pelaku firmannya, itu berat. Karena lo mikirnya, semuanya lo sendirian yang ngerjakan. Enggak gitu dengan Tuhan kita. Dia kalau berfirman, dia bertanggung jawab, dengan perintahnya. Dia bertanggung jawab, kalau kita meresponinya dengan baik. Wow, wajah-wajah mulai kebuka. Saudara ko, iya. Karena sampai hari ini, rupanya saudara pikir, sampai set saudara sendiri, yang ngerjakan. Nola. Itu suami kita, itu bos kita, itu mungkin orang tua kita, yang kalau merintah, habis merintah duduk manis, nunggu yang diperintahkannya jadi. Kita semua yang ngerjakan. Tuhan gak gitu. Wow, kasih tahu kiri karena Tuhan gak gitu. Saudara ko, iya. Kalau dia bilang, ambilin sepatu, kita berangkat, siap. Tuhan juga nyertai kita. Terus mungkin kita tanya, sepatu yang mana Tuhan? Yang warna hitam, siap. Kita ngambil yang kiri, dia ngambil yang kanan. Saudara, iya. Lo bareng kok, dia turut bekerja kok. Begitu habis perfirman, lalu kita merespon firmannya, ini kalimat yang saya temukan. Dia janji gak nunggu, kita nyelesaikan sendirian yang dia mau. Dia barengin kita. Dia turut bekerja di dalamnya, sampai apa yang dia mau, kita selesaikan bersamanya dengan baik. Wow, makanya dengar ini, respect ini, atau keputusan kita menjadi pelaku firman, yang membuat kita punya true happiness, bukan janji di atas angin yang gombal. No, ini bisa kita nikmati saudara. Dan itulah esensi kekristenan, jadi pelaku firman. Itu esensi kekristenan, jadi pelaku firman. Satu kali, saya kotba di satu gereja seperti ini, saya turun selesai, ada seorang suami istri datang. Pak Pram kenalkan saya, siapa ya? Nama saya Pak Pendeta ini. Lu? Pak Pendeta juga? Iya pak. Kami lagi ada di Jakarta, kami ada pelayanan di Kepuluhan Rio Pak, dari kota Pekan Baru, masih 6-7 jam ke dalam. Wah susah sinyal di dalam. Oh daerah apa dia sebut, saya lupa, karena enggak pernah dengar, Pekan Barunya pernah, yang 6 jam atau 7 jam dari situ, saya enggak tahu. Iya yang ngobrol-ngobrol, Pak Boleh minta nomor HP-nya Pak Pram, enggak? Wah susah sama hamba Tuhan kok, ya kasih ini Pak nomor saya. Setelah saya kasih, dia miss call, dia WA, di save ya Pak, siap, kita bisa. Enggak lama, dia WA lagi, kami udah balik Pak ke Pekan Baru. Setelah ini kami susah sinyal, doain pelayanan kami, kami pun doain pelayanannya Pak Pram. Oh iya, terima kasih. Saya simpan akhirnya. Enggak lama setelah itu, tahu-tahu dia WA, Pak kami baru ada di kota Pekan Baru. Kami kaget dengar berita, anak angkat kami yang sudah kami anggap anak kami sendiri, ternyata kami dengar beritanya, baru diterima Pak di fakultas kedokteran. Tapi sayangnya bukan di kampus kedokteran di Pekan Baru, tempat kami tinggal. Tapi diterimanya di kampus, saya lupa namanya, Kairun University, yang ada di Halmahera. Kairun apa Kairun? Saya serang-serang, kalau Kairun Mesir Pak, ini Kairun Pak, Indonesia punya Pak, di Kepulauan Maluku, Halmahera. Wah saya kok enggak pernah dengar ya, saya baca WA-nya. Ternyata uang masuknya free Pak, padahal fakultas kedokteran kan mahal, ini free dia diterima, dengan biasiswa berarti, cuman disuruh bayar semester pertamanya. Biayanya satu semester pertama ini adalah Rp22,5 juta. Pak Pram, bantu doa ya Pak. Dan kalau bisa menemukan orang tua aso buat anak saya, terima kasih banget. Mungkin kalau dia lulus jadi dokter, biar dia ikut dan melayani dimanapun yang ditugaskan. Saya dengar itu, rada enggak enak hatiku. Baru kenal. Saudara gue ya, minta WA, lo ujung-ujungnya kok UUD. Saudara gue ya, kan itu sensitif tau saudara gue ya. Sensi tuh. Makanya saya udah enggak enak. Ini orang, wala, ujung-ujungnya kok, minta sumbangan. Akhirnya dalam hati ya, saya cuma jawab, Pak, saya coba bantu kalau ada orang yang mau menyalurkan dananya untuk anak-anak sekolah, mungkin saya akan kasih nomor HP Bapak biar dia hubungin. Wah, saya dibuat enggak enak ketika dia bilang, Pak, tapi masalahnya ini kayaknya sembilan hari lagi mesti bayar ya Pak. Saudara gue ya. Waduh, ngejar lagi. Saya maling-maling enggak respect, saudara gue ya. Waduh, modelmu. Waduh, ini sembilan hari lagi loh Pak, mesti bayar Pak. Belum lagi mikir terbangnya dari kita di Pekan Baru sampai Al-Mahera. Wah, tambah doa ya saudara gue. Saya bilang, ya saya cuma bisa doain. Sementara ini saya enggak bisa buat yang lain, bahkan saya akhirnya bilang saya pun punya sekolah di Kepulauan Rote, di NTT. Jadi saya juga punya tanggung jawab buat siswa-siswa, ada 75 siswa, 12 guru yang diasramakan di sekolah itu. Jadi ya, kita saling doakan ya Pak. Tapi sejak itu saya donat respect. Iya. Sampai, mungkin tiga hari setelah itu, saya lagi ada di rumah, enggak ada pelayanan, saya lihat, rekan saya kok ngirim live streaming. Wah, ini hamba Tuhan yang satu, ini Facebooknya on air, saudara gue, IG-nya on air, Yesum-nya on air, semua gadgetnya on air, saudara. Tiap hari bisa kotbat tiga, empat kali. Ya, saudara gue ya. Lah, hari itu saya pas kosong, lihat dia kok ada on air. Ya, saya buka, handphone saya, saya dengar dia sharing. Ternyata lagi kotba di Surabaya. Wah, saya kenal tempat dia kotba. Saya ngikuti. Di dalam kotbanya, Bapak Pendeta Daniel Alexander ini, tata ngomong, saya ini baru di telepon pendeta, di Pekan Baru yang saya enggak kenal. Cerita, anak angkatnya diterima, di Fakultas Kedokteran, di Universitas di Halmahera. Padahal saya enggak kenal. Biaya masuknya bebas, tapi semester satunya 22,5 juta. Ini lagi saya upayakan, supaya anak itu bisa sekolah. Lah, saya dengar koden sharing itu. Wah, orang ini kabeh di WAI. Saudara, saya makin negative thinking, saudara. Waduh, ini orang, semua di WAI. Ini malah koden bilang mau membiayai. Dia selesaikan ceritanya, kebaktiannya saya telepon. Oh, saya kenal koden. Yang juga dikenal Bapak Gembala, saudara. Saya telepon, saya bilang koden. Koden tahu dari siapa? Enggak tahu, Pram. Saya juga bingung dia tahu nomor saya dari mana. Saya akhirnya, ini baru ngubungin anaknya koden di Halmahera, nanya, betulkah ada Universitas Kairun di sana, saudara gue? Ada Fakultas Kedokteran? Saya lagi nanya. Ternyata barusan koden di WA, betul itu malah kampus negerinya Halmahera. Kalau enggak salah, Universitas Kairun itu, dan baru buka Fakultas Kedokteran. Jadi masih cari siswa, makanya dapat biasiswa, tapi semesternya mesti bayar. Ya untuk kedokteran, 22,5 juta ya murah. Saudara gue, jadi akhirnya setelah anak rohaninya koden, tak telpon benar. Koden baru sana aja. WA itu Pak Pendeta di Pekanbaru, saya akan siapkan dananya. Wow koden, itu orang berapa waktu lalu ketemu pram di Jakarta. Kita tukar-tukaran nomor WA. Saya di WA kayak beginian, saya udah terusik koden. Ketawa koden. Aduh koden gak selidiki dulu. Sudah pram, sudah selidiki kok, bawa ada Universitasnya. Saudara gue ya. Itu yang membedakan saya dengan beliau. Saya gak punya anak di Halmahera. Anakku di Pogowonto, saudara gue ya. Dia punya anak di Halmahera, saudara gue. Dia cek benar. Lalu dia bilang, malah anaknya koden yang kasih nanti tiket pesawatnya dari Pekanbaru ke Halmahera. Koden cuma bayar semester satunya. Wow. Ya sudah, saya bilang, ya sudah kalau begitu. Terus koden cuma menghibur saya pram. Ini sepatunya koden. Kalau ini bukan sepatunya pram, jangan merasa bersalah, gak bisa nolong. Kamu punya pelayanan sendiri yang saya dengar, go ahead. Ini model pelayanannya koden. Sudah, it's okay katanya. Oke koden, oke. Saya bilang begitu. Sudah. Besok pagi koden rupanya dari Surabaya terbang ke Makassar. Nyampe Makassar dia buka handphonenya, gak lama dia telepon saya. Bukan lagi WA telepon. Pram, udah beres ya masalah Pak Pendeta di Pekanbaru anaknya. Koden baru transfer 25 juta. Ini koden baru mendarat di Makassar. Handphone tak buka. Eh ada WA dari anak rohaninya koden. P, di cek rekeningnya Pak P ya. Saya baru transfer 25 juta. Jadi koden barusan transfer ke Pak Pendeta itu 25 juta. Pertanyaan saya ke Pak Daniel Alexander adalah, koden, jadi baru dapet duitnya pagi ini. Iya. Kemarin koden gak lihat saldo dulu. Durung sempat. Kata ya saudara, iya. Loh kok uswani tuh koden ngomong tak bayar. Kok udah berani ngomong sama rekan hamba Tuhan di Pekanbaru, koden yang biayai. Padahal koden belum lihat saldo. Dan iya kalau pagi ini rekan ini kirim. Kalau enggak. Sekali lagi, rekan saya ini punya kalimat Pram. 40 tahun lebih, bahkan Agustus kemarin dia genap 50 tahun melayani. Ini jadi pelayanan saya udah puluhan tahun. Saya kenal betul cara Tuhan saya bergerak. Modelnya koden cuma mau jadi alatnya. Modelnya koden cuma mau jadi salurannya. Tapi kemampuan dia semua yang tanggung jawab. Saya dengar itu ya Tuhan. Pram isokis sekali lagi. Sudah beres. Dan akhirnya saya ngomong koden, semester 2 ikut urun. Saya serah. Semester 2 aku mau ikut tanggung jawab koden. Saudara aku. Dan akhirnya selesai pembicaraan saya, saya ganti WA itu pendeta di Pekanbaru. Kan gue punya WA-nya. Saya tanya, Pak gimana Pak? Udah deadline ya Pak? Sudah dapet orang tua asu. Itu Pak Pendeta di Pekanbaru. Puji Tuhan Pak Pram. Thank you buat doanya. Padahal kayaknya saya belum berdoa. Kayaknya saudara aku ya. Malah siap dengan dia saudara aku ya. Dia bilang, Tuhan kirim Pak orang tua asunya Pak Pendeta Daniel dari Nabire Pak. Tau-tau nyanggupin. Dan ini barusan dikirim duitnya. Ada satu rekannya yang ngasih tiket. Ini anak saya mau berangkat ini. Mau terbang karena besok lusa sudah harus masuk. Besok sudah harus daftar dan bayar. Malah Pak Daniel kirim 25 juta Pak. Padahal saya bilang keperluannya cuma 22,5 juta. Wih, aku dengar ini orang. Ternyata dia enggak seperti yang saya duga. Aku minta maaf loh. Pak, sorry ya Pak. Pak, aku pikir kamu ngerjain saya ini saudara aku ya. Dan teman-teman saya saya katakan. Ternyata kamu ya jujur. Kan saya enggak tahu Pak Daniel ngirim berapa. Menurut versinya dia. Saya tahu karena telepon koden saudara aku. Ini orang kan saya enggak tahu. Dia enggak tahu saya tahu nominan yang diberikan koden. Tapi dia cerita benar loh Pak Daniel malah ngirimin 25 Pak. Dia bilang 22,5 bayar. Kan 2,5 jutanya curu bawa tuh anak. Mungkin butuh ini, butuh itu biar dipakai. Dia enggak kurangi loh. Dia ngomong barusan Pak. Dalam hati saya, Iya yang ngirimin baru telepon. Wah saudara aku, iya. Baru ngubungin saya saudara aku. Tapi dia enggak pernah tahu. Di situ saya minta maaf. Dan di situ saya bertobat. Ternyata enggak semua adalah orang-orang yang suka ngerjain. Beberapa memang realitanya seperti itu. Saya menghargai orang-orang ini. Tapi sekaligus cerita ini membuka pewahyuan saya. Ternyata Tuhan enggak cari orang yang mampu. Dia cari orang yang mau saudara aku. Kemampuan dia siap barengin. Begitu lu mau, aku turut bekerja bersamamu. Sampai yang aku perintahkan. Sampai yang aku sabdakan. Bersama nak kita tuntaskan. Saudara aku, iya. Wah itu jadi paradigma saya hari ini. Ketika dikasih perintah apapun. Saya belajar taat. Karena saya tahu. Tuhan enggak nyuruh saya ngerjakan sendirian. Sampai setnya. Dia janji turut bekerja. Dia janji mbak rengin. Dia janji nyertain. Sampai yang dia mau. Bersama dia kita kerjakan dan tuntaskan bersama. Wow. Pewahyuan kedua yang membuat saya makin tajam disini ketika duduk dengan rekan saya dan dia sharing. Kopram. Kopram udah tahu ceritanya orang Samaria yang baik hati tau? Oh iyalah. Kayaknya semua orang Kristen tahu cerita itu. Menurut Kopram apa artinya? Masa kamu enggak ngerti? Saya katakan. Kayak baru pertobat kemarin saudaraku. Ya Tuhan mau kita jadi seperti orang Samaria yang baik hati. Kalau lihat orang tergeletak kita mau menolongnya. Menurut saya Kopram. Orang Samaria yang baik hati itu cuma Tuhan Yesus kok. Model anda dan saya. Kayaknya model imam dan lewi. Yang bukan enggak mau nolong. Pengen nolong. Tapi enggak sempat ditunggu kebaktian. Saudaraku ya. Ditunggu meeting. Saudaraku ya. Telat meetingnya. Buyar seproyeknya. Bubar. Pelayanannya enggak datang. Wah bisa dimarah saudara. Kadang-kadang kita bukan enggak mau. Enggak sempat. Enggak koper kok. Kayak orang sama apa. Lewi dan imam. Mungkin mau tapi enggak sempat. Ditunggu mimpin. Ditunggu meeting. Ditunggu apa begitu. Menurut saya yang baca orang Samaria yang baik hati. Itu Tuhan Yesus kok levelnya. Bukan kita. Ya Tuhan kalau begitu. Itu kita yang mana dong. Cerita berikutnya kok. Apa cerita berikutnya ya. Setelah orang Samaria yang baik hati. Menurut paradigma nya itu Tuhan Yesus kita. Dia balut. Dia kasih minum. Dia kasih betadin. Dan sebagainya. Dan sebagainya. Terus dia gendong di keledainya. Lalu cerita berikutnya. Dia bawa ke sebuah tempat penginapan. Lalu dia ngomong sama pemilik rumah penginapan. Bro bisa tolong saya ngelanjuti nolong orang ini enggak? Aku enggak kenal dia. Dia cuma tergeletak hampir mati. Tapi ternyata masih bernafas. Setelah saya kasih makan roti. Minum air atau anggur. Saya balut. Kok lumayan. Eh tapi aku enggak bisa lanjut. Kamu lanjutin ya. Ini gue kasih uang. Tak tinggalin duit. Obatkan. Dokterkan. Nanti dua hari lagi aku balik. Kalau kamu belanjakan lebih dari ini. Aku akan tambah kekurangannya. Regan saya berkata. Orang Samaria yang baik hati. Bukan kita kopram. Itu Yesus kita. Kita semoga jadi pemilik rumah penginapan. Yang mau melanjutkan karyanya atas jiwa-jiwa yang dilukai musuh itu. Kita enggak bisa nyembuhkan mereka kok. Kita enggak bisa nolong mereka. Kadang bukan enggak bisa. Enggak kober. Enggak sempat. Karena sikon kita sendiri terjepit atau apapun. Tapi biar Tuhan yang ngelawat mereka. Biar mereka ngalamin pribadi dengan Tuhan. Kita lanjutkan yang Tuhan sudah kerjakan buat mereka. Modal kita cuma begitu mau. Semua yang kita butuhkan untuk ngurusin jiwa-jiwa ini. Dia yang supportkan buat kita. Wow. Kayaknya bertahun-tahun baca ayat itu. Enggak pernah sampai ke sana saya sedara. Aduh guru sekolah minggu ngajarin kita jadi orang Samaria yang baik hati. Toh ya sedara. Padahal kalau ditanya, lu bisa? Kayaknya dia jawab, iya gue juga enggak bisa sedara kok. Berapa kali? Pak, butuh 22,5 juta. Kedemen sedara. Emangnya gue enggak butuh? Kalimat kita kan selalu begitu. Begitu Tuhan gerakan kita, kita nolak. Karena kita yakin, wah aku disuruh ngerjakan sendiri. Eh enggak gitu dengan Tuhan kita. Begitu dia menemukan partnernya, kawan sekerjanya. Yang kita butuhkan, dia siap suplaikan buat kita. Itu pemilik rumah penginapan, cuma modalnya. Baik Tuhan, saya kerjakan. Yang sudah aku kerjakan dengan jiwa-jiwa yang luka dan hancur ini. Terima kasih. Kalau aku belanjakan lebih Tuhan balikkan. Pasti nak. Aku udah kerjakan duluan. Lu lanjutin ya. Dan semua yang lu butuhkan, aku siapkan bagimu. Hari ini, tidak ada paradigma yang membuat kita bilang pasti gagal melakukan firman. Karena percayalah setiap kali dia berfirman. Dia enggak pernah anda dan saya nuntaskan sendiri firmannya. Dia janji turut bekerja. Dia janji barengin kita. Sampai yang menjadi kehendaknya, kita selesaikan bersama dengan dia. Amen saudara kok. Yuk yuk, jangan-jangan tiga bulan ini. Masuk bulan yang ketiga ini, sudah banyak perintah yang Tuhan sampaikan anda dan saya belum buat. Malam ini pulang dengan keputusan yang baru. Saya mau perbaiki dasar kekristenanku. Saya mau jadi pelaku firman saudara kok. Dan saya tahu, saya enggak pernah melakukannya sendiri. Tuhan janji dampingi. Tuhan janji nyertain. Sampai kehendaknya selesai dengan finishing excellence saudara kok. Kita bangkit berdiri yuk. Siapa yang gagal kemarin melakukan firman Allah. Melakukan, kita bangkit berdiri, melakukan perintah Allah. Bahkan berapa kali yang Tuhan mau dan perintahkan, kita enggak lakukan. Kita sengaja terlantarkan karena kita merasa berat, susah. Tuhan enggak tahu kondisiku. Paradigma kita yang harus dirubah hari ini. Dia enggak pernah nyuruh anda dan saya ngerjakan sendirian. Tangkap ini begitu murid-murid melakukan, pergi dan memberitakan injil. Saya suka kalimat yang ditulis Markus. Maka dia turut bekerja. Dia mbarengin murid-murid yang menjadi pelaku firman. Dan dia sertakan banyak hal yang ajaib. Sampai firmannya diselesaikan dan dituntaskan dengan baik. Yuk hari ini kalau ngaku dan nyanyi suka bilang aku cinta Tuhan. Tunjukin dong cinta kita sama Tuhan. Jadi pelaku dan melakukan perintah-perintahnya.